Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore teman-teman kali ini kita bakal eksperimen ini sudah ya eksperimen campur tips sih eksperimen menghilangkan karat ini di pacul Bapak nih kemarin kita buat karet sekarang kita kincerongkan buat bahan-bahannya apa aja yang pertama ini sitrun ini citrit asid asam citrat kalau nama ilmiahnya sama deterjen kita pakai bom ini terus yang ketiga pakai sunlight dan tambahan alat tambahannya pakai serabut besi buat gosoknya Oke guys kita langsung eksekusi aja kita singkirkan dulu kita kasih air dulu ini secukupnya saya cukupnya aja guys ya seginilah langsung buangkan ini citronnya disini pakai dua bungkus lah ya kalau buat takarannya sih dikira-kira sih itu segera namanya bahaya gampang aman ini enggak gatel ya kalau pembersih-pembersih karet yang beredar-beredar bahkan banyak yang gatel lu nah ini secukupnya aja kira-kira ini sekitar 4-5 sendok makanlah sudah cukup selanjutnya kita pakai bom nah timbul-timbul reaksi ini efek asam citrat ketemu deterjen ya guys ada kelihatan sudah cukup alat tambahan guys ini kita pakai kuas juga buat gosok ke pacul bapaknya ini oh iya cangkul ini kita bisa buat aduk-aduk juga ini aman ya guys soalnya aku udah pernah trial buat ngilangin kerak kerak karat gitu di bagian mobil dan berhasil lancur tapi dia enggak terlalu kuras kok ini aman enggak menimbulkan gatal cuma sedikit panas aja ini udah cukup kita langsung aplikasikan langsung ya guys ke sini tuh langsung rontok sebenernya kelihatan gitu di paculnya kan langsung kayak ada kelihatan coklat-coklatnya tuh langsung rontok dia coba kita langsung gosok aja lihat teman-teman jaraknya pintu kayaknya pintu kita tunggu aja sebentar ya guys biar agak meresap nih ke tadi kita tes drive aja sekali gosok langsung hilang keretnya cuman ya enggak belum begitu karena dia belum meresap ke dalam besi paculnya ini kita tunggu sekitar 10-15 menit ya guys nah ini efek-efek dari bahannya lubuk-lubuk begini nih sebenarnya aman kok ini tenang aja cuman memang lumayan manas karena dari efek deterjen dan asam sitratnya bisa kincelongnya cuman ya enggak kayak kincelong-kincelong banget kalau kalau yang kincelong banget kan itu ditempa pakai suhu panas kalau ini kan kita menggunakan cairan kimia dan bahan-bahan yang sederhana banget yang kau buat kalian punya problem pengen menghilangkan karat di barang-barang untuk kalian bisa pakai trik kita ini ya eksternya kita ke inilah ini udah udah hampir 10 menit ini udah mulai kelihatan ya tonanya coba coklat-coklat dari ini barangnya enak enggak ditemuin di sini market atau kita bisa bisa kita lihat ini harus aplikasiannya beberapa kali ya guys nggak bisa sekali gosok langsung berulang-ulang ketahin celong dia karat membandelnya udah hilang sedikit demi sedikit foto sepiloknya udah waktu tadi enggak tinggal dikit tinggal diambil dari video jadi selamat menikmati 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 no hoax no hoax no hoax selamat menikmati selamat menikmati no hoax no hoax no hoax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati